Pemimpin yang Cerdas Smart Leader Kata-kata Cerdas ini memang harus kita definisikan Karena kita bisa memahami dari berbagai sudut pandang Bahkan ada definisi bagaimana kecerdasan ini dibagi tiga Ada IQ, Intelektual, Equation Kemudian ada EQ, Emosional Kemudian ada SQ, Spiritual Tapi kita akan bahas cerdas dalam konteks knowledge Dalam konteks skill Cerdas dalam konteks pembelajaran, proses belajar Ada satu istilah dalam satu buku Buku ini bagus sekali, nanti bisa dicari Judulnya Smart Leader, Smarter Team Jadi kalau leadernya smart, maka timnya akan lebih smart Kalau leadernya cerdas, maka timnya akan memiliki kecerdasan yang lebih baik lagi Karena ada yang istilahnya mutual Mutual kecerdasan Oke Nah kemudian Apa sebenarnya kecerdasan Atau pemimpin yang cerdas Dari sudut pandang kita nih Ilmu kepemimpinan Nanti kecerdasan ada Sudut pandang ilmu, sekolah Sudut pandang pendidikan Ada banyak, konteksnya banyak Nah dalam konteks kepemimpinan Bagaimana yang disebut cerdas ini Oke, saya akan menggunakan papan tulis Bisa dilihat oleh teman-teman semua Jadi Apa yang disebut cerdas Oke ini Cerdas Tadi saya Berikan definisi dia smart Cerdas atau smart Menjadi pemimpin yang cerdas Menjadi pemimpin yang smart Smart leader Nah kita definisikan dulu cerdasnya Cerdas ini ada beberapa tingkatan Tingkatan yang pertama Cerdas itu Tahu Tahu Atau Now Maaf Mengetahui Jadi kalau kita membaca buku Kita bisa Tahu sesuatu Yang sebelumnya tidak tahu Kita bisa tahu sesuatu yang sebelumnya tidak tahu Nah kemudian Apalagi kita mendengar cerita Dari orang Nah sebelumnya tidak tahu Jadi tahu Nah kemudian Apalagi Kita Melihat berita Ya Atau ini Nonton Youtube Seperti ini Kita tidak tahu Jadi tahu Sebelumnya kita gak pernah dengar Tentang pemimpin yang cerdas Hari ini Kita jadi tahu Oh pemimpin yang cerdas Itu seperti apa Atau Bisa juga Kita Persentuhan dengan kejadian Ya Persentuhan dengan kejadian Kita jadi tahu sesuatu Kita bertemu dengan seseorang Kita jadi tahu sesuatu Kita mengalami peristiwa Kita jadi tahu sesuatu Jadi sumber tahu Sumber pengetahuan Itu banyak sekali Ya Bahkan dalam Peristiwa yang Sesuatu yang tidak kita sengaja Itu bisa kita bisa jadi tahu sesuatu Oke Nah itu tahu Tahu ini Kecerdasan paling dasar Nah jadi pemimpin yang tahu Pemimpin yang cerdas Tapi sekedar tahu Nah maka level yang berikutnya apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa